Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Perintik hujan jatuh silih berganti di alaman rumah Hima yang duduk termenung sendiri Sedang memegangi rambut panjangnya yang menjulur hingga sampai ke paha Rambut yang sedari dulu ia rawat Juga memiliki kenangan yang hebat mengiringi kisah hidupnya Kisah yang terlalu banyak menguras air mata Sambil mengelus-elus rambut Ia tidak akan bisa lupa dengan kejadian yang dialami Rambut panjang itulah yang menjadi saksi bisu dalam hidupnya Sudah hampir lima tahun Hima meninggalkan kampung halaman Dan pindah jauh ke kota Dan selama lima tahun itu pula Ia belajar melupakan sosok sahabatnya Seorang sahabat yang selalu ia panggil si cantik Sosoknya berbeda dari teman-teman yang lain Karena si cantik adalah sosok takasat mata Sayang, sosok itu berubah sikap Dan seseorang yang disayangi harus menjadi korbannya Semua berawal dari rumah di kampung halaman Hima Rumah yang menjadi saksi Bahwa satu keluarga utuh pernah bahagia di sana Ayah, ibu, bila dan Hima sendiri Memang rumahnya tergolong jelek dan terlihat sudah tua Kayunya pun sudah banyak yang dimakan rayap Tapi rumah itulah satu-satunya tempat paling nyaman Dan sebagai tempat pulang melepas penat Pada saat itu Rumah sedang dibersihkan seorang datuk Karena rumahnya dianggap banyak para penghuni takasat mata Hal itu diawali ketika ayah Hima terkena santet Yang merupakan ulah teman kerjanya sendiri Dimana selama ini si ayah bekerja sebagai salah seorang kepercayaan tauke Mungkin saja ada yang sirik dengan kedekatannya itu Selama proses pembersihan rumah Si datuk berkata Bahwa ia sudah membersihkan rumah Dan mengusir para pengganggu di rumah tersebut Akan tetapi ada satu penunggu yang tidak mau pergi dari sana Meski sudah dilakukan ritual dengan berbagai cara Namun sosok tersebut tetap bertahan Hingga datuk pun menyerah Beliau hanya meminta agar tidak lagi mengganggu si tuan rumah Sosok yang dimaksud itu berada di sebelah lemari Tepat di pojokan kamar Hima Ia mengaku sebagai yang pertama menghuni lahan di sana Semenjak saat itu Hima merasa takut tidur di kamar seorang diri Ia pun meminta kakaknya untuk tidur bersamanya Tidak mau ah Nanti kamu menendang-nendang Kamu itu kalau tidur saja tidak beraturan dan kemana-mana Ujar Bela dengan ekspresi yang mengejek Sungguh menyebalkan sekali Pada akhirnya Hima tidur bersama ibunya di malam itu Dan untuk hari-hari berikutnya Hima sudah mulai lupa Hari-harinya dianggap biasa Seperti tidak ada apa-apa di dalam kamarnya Kala itu Hima masih duduk di bangku kelas 6 SD Ia yang kecapekan bermain Sudah terlalap di kamar seorang diri Begitupun dengan Bela, kakaknya Yang juga tidur di kamarnya sendiri Memang selama ini Hima dan Bela sering bertengkar Layaknya anak kecil Hima yang selalu jahil dan kekanak-kanaan Membuat Bela enggak tidur bersama Karena itulah ayah dan ibu memisahkan mereka berdua Beberapa saat kemudian Hima terjaga Tiba-tiba ia merasa tangannya seperti ada yang menyentuh Seperti tangan manusia yang bisa dipegang Sejenak awal lain mengisi dada Hima kecil Dan detak jantung itu semakin menguat Ketika melihat tangan yang menjulur seperti ingin bersalaman Hima sepontan kaget Ia pun langsung berlari keluar kamar Menuju ibunya di dapur yang sedang memasak Ada apa Hima? Kamu kok terlihat hanya ketakutan begitu Tanya ibu nanya sembari memasak Dengan gelagapan Hima menceritakan apa yang ia alami Sejenak kemudian ia merengek menangis di pelukan ibunya Sementara sang ibu hanya tertawa Seperti tidak percaya sama sekali Itulah awal mula penampakan yang dialami Hima Keluarga Hima terbilang keluarga yang bahagia Walaupun tinggal di rumah kayu yang kecil Tapi entah kenapa sebagian orang ada yang tidak suka dengan mereka Memang keluarga Hima bukanlah asli orang sana Pada awalnya orang tua Hima hanya sekedar merantos saja Semenjak Hima kecil sampai sebesar sekarang Mereka tidak hanya sekedar merantos saja Tapi mereka sudah mempunyai rumah Dan menetap walau dengan kondisi rumah masih sederhana Setidaknya mereka sudah punya tempat sendiri untuk menopas benat Waktu berlalu begitu cepat Kebahagiaan keluarga Hima pun mulai surut Hal itu bermula semenjak sang kakak pergi ke kota untuk bekerja Yang pada akhirnya menemukan jodoh di sana Setelah menikah dan memiliki keturunan Kemudian ibunya menyusul untuk merawat anak kakaknya Dan tidak sekedar merawat anak kakaknya saja Tapi juga untuk bekerja Karena ekonomi dan keuangan di kampung sangat menurun Ditambah ayahnya yang mulai sakit-sakitan Sehingga membutuhkan biaya berubat jalan Dengan izin sang ayah Ibunya pergi ke kota Menemani keluarga kecil Bella Dan Hima sendiri bersama ayahnya di rumah Ia bertugas merawat sang ayah Siang itu tidaklah terik Angin sepoi membawa kesesukan tersendiri Begitupun matahari selalu menghilang di antara mendung Hima yang baru saja mengambil pengumuman kelulusan SMP Ingin menyampaikan kabar gembira pada satu keluarganya Bahwa ia sudah lulus sekolah Hima pun sudah berpikir jauh-jauh hari untuk melanjutkan sekolah di mana Sepulang dari merayakan kelulusan bersama teman-teman Ia bergegas menemui ayahnya Dan bercerita tentang kabar gembira tersebut Ayolah ya Cepat telpon ibu Aku ini sudah tidak sabar lagi Ucap Hima dengan hati yang berbunga-bunga dan wajah gembira Ayah Hima yang juga gembira dengan kabar tersebut Segera memenuhi keinginan putrinya Ia pun menghubungi istrinya Segera Hima merebut gagang telepon Dan memberitahu tentang kelulusannya Tapi sepertinya ada sesuatu masalah yang sedang dipikirkan ibu undanya Karena sang ibu hanya mengucap selamat saja Tanpa ada ekspresi kebahagiaan Berikan pada ayahmu nak Ada hal penting yang akan ibu sampaikan Belum Fasima melepas kerinduan Sang ibu sudah menyuruhnya memberikan gagang telepon pada ayah Ia berinsut menjauh sambil beristirahat Entah ibunya sedang bicara apa pada ayah Yang jelas ayahnya terlihat begitu sedih dengan tetapan kosong Raut wajahnya memperlihatkan ada satu kekecewaan Sesaat kemudian ia menutup telepon Sang ayah berdiri mematung Tetap berada di depan telepon Ada apa ya? Kenapa dengan ibu? Tanya Hima penasaran Ayahnya menyuruh agar berganti baju dan makan terlebih dahulu Barulah nanti ia ceritakan tentang obrolannya tadi Hima menurut saja Ia bergegas masuk ke dalam mengikuti perintah ayahnya Malam bergerak naik Sengaja Hima menyendiri di teras rumah Setelah tahu permasalahan keluarganya Sedih bercampur bingung Itulah yang dirasakan malam ini Penjelasan dari sang ayah Sangat membuatnya terkaget Entah ada masalah apa Mendadak saja ibu nanya menggugat cerai sang ayah Sungguh sesuatu hal yang mustahil Ia melihat selama ini tidaklah ada masalah Orang tuanya baik-baik saja Ibunya juga terus mengirimi uang untuk kebutuhan harian Serta untuk kebutuhan obat ayah Tapi mengapa ada kejadian dadakan seperti ini? Hima diam tidak berkutip di kursinya Merenungkan apa yang akan terjadi ke depan Sebisa mungkin Ia mengajak kakaknya untuk menghalangi Agar perceraian tidak terlaksana Itulah yang ada di pikirannya Namun setelah bicara dengan Bella Rencana mediasi itu tidak direspon Justru kakaknya itulah yang menjodohkan sang ibu dengan pria lain di kota Yang lebih mapan dan memiliki beberapa aset lahan Dan ternyata lelaki itu adalah bos dari suami Bella Yang entah alasan apa Sampai bisa sebegitu cinta pada ibu Hima Sampai-sampai merebut dari suaminya Sungguh Hima tidak menyangka akan perubahan sikap Bella Begitu mudah terpengaruh harta Hingga melupakan keutuhan keluarga Atau mungkin ada sangkut pautnya dengan suami Bella Yang mempengaruhi masa depan keluarga mereka Tapi Hima harus menghadapinya dengan penuh ketabahan Bagaimanapun juga kehidupan harus berlanjut Kini ia akan ikut bersama ayah Sedangkan sang ibu bersama Bella Itulah yang akhirnya terjadi Saat ayahnya menyodorkan surat perceraian Dengan hati yang sangat hancur Hima mengurung diri di kamar Menangis sendiri dan tidak tahu dengan siapa harus mengadukan ini semua Hima menangis sejadi-jadinya Dan sang ayah hanya bisa diam tidak tahu harus berbuat bagaimana Semua berlalu sangat cepat Sekarang mereka harus merasakan pahitnya menjalani ini semua Tanpa keluarga yang lengkap Di sisi lain Penunggu kamarnya menyaksikan semua hal yang dialami Hima Si penunggu itu menjadi saksi dengan semua likaliku kehidupan keluarga Hima Sosok dengan rambutnya yang panjang Dan wajah yang sangat mengerikan itu Semakin mendekati Hima Hingga berdiri tepat di depan Hima yang sedang menangis Hima yang terlarut suasana sedih Sama sekali tidak menghiraukan sosok tersebut Aku ada untukmu Ucap sosok itu dengan suara seperti berbisik menggema Mendengar ucapan itu Seketika Hima melihat keadaan sekeliling kamar Tampaklah sosok wanita di adepannya Meski wajahnya sangat menyeramkan Namun ada senyum mengembang di bibirnya Dan sesaat kemudian Sosok itu pun menghilang dengan tiba-tiba Menjelang subuh Hima bangun dengan mata yang sembab Sementara ayahnya Sudah bersiap kerja meski masih sangatlah pagi Lelaki yang mulai rapuh digerogati penyakit itu Harus lebih keras lagi banting tulang untuk biaya sekolah Hima Rupa-rupanya Ini adalah hari pertama masuk kerja Sehingga harus datang lebih awal Apalagi tempatnya cukup jauh Sehingga pagi sekali harus berangkat Tidak menunggu sarapan dulu ya Tanya Hima Ayahnya berniat langsung pergi saja Karena kondisi perut belumlah lapar Memang Kebiasanya tidak pernah sepagi itu ia makan Biasanya pukul 9 pagi baru sarapan Hima memugus beberapa jenis obat Untuk diminum sang ayah di tempat kerja nanti Ia berdoa Semoga ayahnya selalu dalam keadaan baik-baik saja Terutama saat berada di tempat kerja Selepas kepergian ayahnya Hima langsung sholat subuh dilanjutkan dengan bersih-bersih rumah Ia mencoba melupakan kesediaannya Ketika sedang menyapu helaman Tiba-tiba ia dikejutkan dengan insiden kecelakaan tinggal Dimana tepat di jalan depan rumah Seorang pengguna motor terjatuh terprosok di parit Hima langsung berlari mendekat Dan ia semakin terkejut Ketika melihat sepenunggu rumah sedang berada di sebelah korban Di dalam hatinya Hima menganggap bahwa sosok itu adalah penyebab terjadinya kecelakaan Ataukah mungkin sosok tersebut adalah sosok yang jahat Sejenak kemudian Sosok itu pun lencap entah kemana Kamu tidak apa-apa, Ben Tanya Hima pada si pengendara Yang telah bangkit menaikkan motornya Pemuda itu disuruhnya beristirahat sejenak di rumah Agar kembali tenang saat melanjutkan perjalanan nanti Sambil menuntun motor ke helaman Pria berjakit kulit itu memperkenalkan diri sebagai Ali Pagi itu Ali akan memberitahu kakaknya di kecamatan sebelah Bahwa ibu mereka sudah bisa dibawa pulang dari rumah sakit Sehingga tidak perlu mengirim makanan lagi Sebagai gadis yang menginjak remaja Hima mulai merasakan getaran cinta Entah benar atau tidak Tapi Ali mampu membuatnya bergetar Hal aneh yang selama ini tidak pernah ia rasakan Ali sendiri menunjukkan sikap yang ramah Setelah minum air putih dan mengecek seluruh tubuhnya Yang ternyata tidak ada luka serius Ia pun segera berpamitan Sebelum melaju Ia berucap Kalau akan mampir jika lewat rumah Hima Sejenak Hima tersenyum Kesadian yang mendera perlahan mulai terlepakan Saat ia hendak melanjutkan menyapu helaman Ia dikagetkan dengan kemunculan si penunggu kamarnya Sosok itu berdiri beberapa langkah saja dari hadapannya Kenapa kamu sampai tega mencelakai Ali? Dengan memberanikan diri Hima bertanya pada sosok tersebut Aku tidak ingin kamu menangis lagi Hima Layaknya manusia biasa sosok itu menjawab Tanpa ada kepedulian di balik wajahnya yang menakutkan Rupanya si penunggu itu berbaik hati pada Hima Dengan cara mencelakai pengguna jalan yang lewat Untuk mengalihkan supaya ia tidak sedih lagi akan masalah keluarganya Apakah kamu mau menjadi sahabatku Hima? Ucap sosok itu Hima yang semula takut Kini menyetujui untuk berteman dengan sosok itu Dan dari sinilah Awal terjadi kisah persahabatan dua alam Hima tidak menyangka akan berteman dengan makhluk takasat mata Dan benar terbukti Bahwa tidak semua makhluk ini itu jahat Sosok itu pun ia panggil sebagai si cantik Karena mulai saat itu Penampakannya tidak menyeramkan lagi Tapi menjadi sosok yang sangatlah cantik Sejak saat itu Hima yang dihantui kesedihan Sekarang sudah mampu melupakan semua Anggota keluarganya yang dianggap hilang Telah tergantikan dengan si cantik Sosok itu selalu menemani langkah Hima Ia merasa hidupnya semakin berarti Dengan hadurnya sosok seperti si cantik Dan Hima merasa Hidup ini sangat luas untuk ia jelajai Yang tidak kalah membuatnya bahagia adalah Ali Pemuda itu datang setiap kali ia merasa rindu yang mendalam Meskipun belum ada kata cinta yang terucap Namun ada peluang yang ditunjukkan Ali Tentang rasa yang tersembunyi Mungkin pemuda itu menunggu waktu yang tepat Untuk mengungkapkannya Di satu sisi Si cantik juga merasa nyaman sekali bersahabat dengan Hima Ia merasa tenang dan selalu melindungi Hima setiap saat Apabila dirasa ada yang ingin menyakiti dan ada ancaman Si cantik selalu siap-siaga melindungi Hima dan rumahnya Tidak terasa Waktu berlalu sangat cepat sekali Hima yang baru kemarin lulus SMP Sekarang ia sudah lulus satu tingkat lagi Dan tidak terasa pula Hima sudah tiga tahun menjalani persahabatan dengan si cantik Selama itu pula persahabatan dua alam terasa sangat indah Sementara kebahagiaan Hima bertambah lengkap Ketika Ali mengungkapkan cinta padanya Hal itu terjadi menjelang kenaikan kelas tiga Tidak ada kecemburan pada si cantik Meski seringkali ditinggal pergi bersama Ali Justru si cantik ikut berbahagia dengan hal itu Atau mungkin karena si cantik yang mempertemukan mereka Sehingga sosok itu menyatuji hubungan mereka Namun beberapa bulan kemudian Ia harus melakukan hubungan asmara jarak jauh Karena Ali dipindah tugaskan pabrik tempatnya bekerja ke ibu kota Yang terpenting bagi Hima adalah kesetiaan Sebisa mungkin ia membangun rasa percaya Dan membuang pikiran negatif Hima yang semakin bertambah dewasa Sekarang sudah bisa menentukan pilihannya sendiri Aku akan menyusul ibu ke kota ya Aku akan kuliah di sana Ucap Hima mengungkapkan keputusannya Ia memang sudah bersiap dengan hal itu Akan meninggalkan ayahnya yang sudah mulai pulih dari sakit Bahkan sudah memiliki calon istri yang diharap bisa menggandikan dirinya Dalam mengurus segala kebutuhan sang ayah Memang selama ini hubungan dengan ibu dan kakaknya kurang dekat Namun bukan berarti putus hubungan darah Seringkali juga ibunya menelpon di kalasang ayah tidak di rumah Mungkin juga curi-curi dari suami barunya Ibundanya menyuruh agar ia tidak sungkan jika memiliki kesulitan Disuruhnya Hima untuk menelpon agar sang ibu bisa membantu Sebenarnya ada rasa tidak setuju dari ayahnya Akan tetapi ia juga tidak bisa melarang Karena itu sudah menjadi keputusan Hima Yang kini sudah dewasa dan sudah siap mental Untuk menghadapi kehidupan yang baru Pada akhirnya sang ayahnya pasrah Secepatnya ia akan meresmikan hubungan dengan janda sebelah tanpa anak Sebagai pengganti Hima dalam mengurusnya Tibalah saatnya untuk berbicara pada si cantik Hima berdiri tegak menghadap sujud kamar Tempat dimana si cantik berada Hima harus kuat meskipun sebenarnya ia merasa sedih Kemudian Hima memanggil si cantik Munculah penamakan sahabatnya itu Yang langsung menuju sisi Hima Aku akan pergi cantik Ucap Hima tersenyum menutupi kesediannya Ia memberi alasan akan melanjutkan sekolah demi masa depannya Di kota tempat ibunya tinggal Dan ia akan berjanji Akan pulang setiap saat untuk menemui si cantik Kelak jika sudah selesai Si cantik tidak bersuara Sosok itu hanya dia mengikuti kemauan Hima Karena ia tahu bahwa Hima adalah manusia Akan selalu ada batasan antara mereka berdua Meskipun hidup berdampingan Tetapi tidak bisa bersatu untuk selamanya Suatu saat akan ada masanya mereka berpisah Sebelum perpisahan itu terjadi Si cantik dan Hima menghabiskan waktu berdua Mengingat tentang bagaimana pertama kali Hima Dan keluarganya pindah dan membangun rumah di tanah tersebut Si cantik melihat semua masalah yang datang silih berganti di kehidupan Hima Dan si cantiklah saksi dari semua itu Cantik tolong jaga rumah ini selama kepergian ku Hima berucap dengan mata berkaca-kaca Hari-hari berlalu Hima menjalani hidup dengan penuh keceriaan Ia yang ngekas cukup jauh dari rumah ibunya Mulai disibukkan dengan tugas kampus Hingga ia jarang pulang dan mulai lupa dengan si cantik Sedangkan untuk biaya kuliah Ia bergantung pada ibu juga Ali Kekasihnya itu menyuruh agar fokus pada kuliah Dan melarang mencari kerja sampingan Ali berjanji Akan menanggung semua biaya Sampai kuliahnya selesai Sampai mereka menyempurnakan hubungan sebagai suami istri Hari itu cuaca mendung pekat Hima yang merasa bersalah karena mengapikan si cantik Memutuskan untuk pulang Namun betapa kagetnya ia saat sampai di rumah Pemandangan menjadi berbeda Layaknya rumah tidak berpenghuni Rerumutan tumbuh liar di sekeliling Dan kondisi rumah sangat kotor Banyak kotoran cicak dan kotoran kelelawar di lantai Begitupun dengan sudut teras Sarang laba-laba berhubung tempat di sana Berulang Hima mengetuk pintu Namun tidak ada jawaban dari dalam Akhirnya Hima memanggil si cantik Sosok sahabannya itu pun tidak menampakkan wujud Apa yang terjadi? Gumam Hima Ia merasa bersalah telah mengapikan si cantik Begitupun dengan ayahnya Semenjak memiliki istri baru Hima putus komunikasi Ia pun bergegas melangkah untuk mencari informasi pada tetangganya Dan dari daya tetangga terdekat Ia mendapat penjelasan Yang mana selama ini Ayahnya sudah tinggal di rumah sang istri Itu dilakukan karena sering terjadi gangguan gaib di rumah Selain itu telah terjadi beberapa kali kecelakaan di jalan depan Yang saat kecelakaan terakhir Seorang tukang ojek meninggal dunia Semenjak itu Ayahnya merasa ada yang tidak beres Ia menganggap rumahnya angker Dan memilih mengosongkan rumah Hima beranggapan Kalau si cantik sakit hati karena merasa dilupakan Setelah mengucapkan terima kasih Segera Hima berpamitan Ia kembali berjalan menuju rumahnya Yang berjarak sekitar 200an meter Mendung yang semakin pekat Akhirnya membuahkan hujan Cantik Aku pulang Cantik Hima memanggil-manggil di antara gemuruh hujan Pada akhirnya pintu terbuka Hima yang masih hafal letak saklar Langsung menekannya Ia terkejut bukan kepalang Saat melihat penampakan si cantik yang sangat menyeramkan Wajahnya separuh bersisi ular Sedangkan sebagian masih sama Sementara perut ke bawah adalah sebentuk ular Apa yang terjadi cantik Aku masihlah sahabatmu Ucap Hima gementar Beberapa jenak kemudian Wujud si cantik kembali selayanya manusia biasa Sosok manis yang dikenal Hima dulu Hima mendekat sambil melihat sekitar ruangan Sangatlah berbeda dengan kondisi luar Benar-benar bersih dan rapi Ternyata si cantik masih memegang janjinya Untuk selalu menjaga rumah kesayangan Hima Rindu terdalam mereka tumpahkan Meski tidak bisa saling berpelukan Namun air mata bahagia menetes Hima langsung mencari tahu Apa yang telah terjadi semenjak kepulangannya dulu Si cantik memberitahu bahwa ibu teri Hima Mempengaruhi ayahnya agar melarang Hima kembali pulang Ia menginginkan seluruh harta milik suaminya Begitupun dengan uang gajian Sama sekali tidak boleh dikirim pada Hima Dari hal itu membuat si cantik marah Ia teror pengguna rumah Dan kemarahnya itu berdampak pada para pengguna jalan Si cantik mengusir ayah dan ibu teri Hima dengan caranya sendiri Pada akhirnya mereka yang ketakutan pun meninggalkan rumah Dan semenjak itu rumah tersebut ditawarkan pada beberapa pembeli Namun si cantik menakuti mereka Sehingga rumah tersebut tidak terjual Hima tidak bisa menyalahkan si cantik Meski melakukan dengan cara yang keliru Tidak seharusnya sahabannya itu mencelakai orang lain Apalagi sampai jatuh korban Menurut cantik Ia tidak bermaksud menghabis pengguna jalan yang meninggal Namun karena memiliki penyakit jantung Maka jadilah ia korban Dan mungkin itulah yang bisa dilakukan si cantik Melampiaskan pada orang lain Tanpa menyakiti ayah maupun ibu dirinya Hanya lewat teror ia menghajar mereka Selanjutnya Hima menanyakan tentang penampakan si cantik yang baru saja ia lihat Penampakan sosok berbadan separuh ular Baru pertama kali Hima melihatnya berwujud seperti itu Ia menaruh rasa penasaran Kalau si cantik menyembunyikan sesuatu darinya Pejamkan matamu Hima Si cantik berucap yang langsung dituruti oleh Hima Terlihat di sana Si cantik mulai menjelaskan melalui gambaran-gambaran di mata Hima Tentang kenapa ia bisa menjadi penunggu rumah Hima Dan tentang siapa sejatinya sosok si cantik Dimana sebenarnya si cantik adalah perempuan setengah ular Dengan rambut yang tururnya panjang Sosoknya bukanlah manusia yang pernah hidup Namun sosok aslinya memang berbentuk manusia setengah ular Hima sangat terkejutakan hal itu Dan merasa benar-benar tidak percaya Karena selama ini yang ia ketahui adalah berwujud mirip kuntilanak Bukan siluman ular Hima yang masih menutup matanya Merasa terbang jauh ke dimensi lain Yang kemudian ia melihat sekelompok manusia ular di tempat tersebut Namun di saat yang bersamaan Datang orang-orang pemburu kesaktian Satu persatu bangsa siluman ular itu disedot ke dunia manusia Dengan tujuan dijadikan kodam pendamping Namun salah satu dari sekawanan ular itu Mampu lolos dari mantra sakti Ketika sudah berada di alam manusia Dialah si cantik Sekuat tenaga dia menghindar Hingga sampelah di tanah tersebut Si cantik bersembunyi di sana Hingga menyatakan sebagai penunggulan tersebut Ia yang menaruh dendam pada manusia Baik bersalah ataupun tidak Selalu mencelakai siapapun yang berada di dekat lahan Sehingga lokasi sekitar dianggap sebagai tempat angker Seiring berjalannya waktu Banyak orang-orang pintar mencoba mengusirnya Namun ia yang sudah menyatu dengan tanah Tidak ada seorang pun yang bisa melawahnya Termasuk beberapa datuk Setelah sekian lama Barulah keluarga Hima membeli dan mendirikan rumah di sana Dan meski menaruh dendam pada manusia Namun si cantik tidak melakukan teror pada keluarga Hima Ia justru ikut melihat Bagaimana selayaknya manusia hidup Ada kebahagiaan Ada suka duka Dan ada hidup mati Pembelajaran itu membuat si cantik mulai meredah sifat iblisnya Dari situlah ia menyamar menjadi sosok lain Agar bisa dekat dengan Hima Maukah kamu ku jaga Hima Aku siap mendampingi dan menjadi pelindung Kata si cantik yang seketika itu Hima membuka matanya Si cantik yang telah berwujud manusia setengah ular memberitahu Bahwa ia seperti bertemu temannya kembali Hima seperti keluarga yang hilang baginya Itu semua yang membuat si cantik percaya pada Hima Dan ingin menjadi kodam pendamping untuk Hima seorang Hima menarik nafas panjang Sedangkan hujan tidak terdengar lagi dari tadi Hanya sementara saja air langit itu berhambur Sebelum ia menjawab penawaran si cantik Terdengar sebuah sepeda motor berhentik di halaman rumah Segera Hima bergegas keluar Yang ternyata si pengendara adalah Ali Ia menjelaskan kalau menelpon ke kosan siang tadi Dengan niat memberitahu Hima kalau dirinya akan pulang Namun pihak kos memberitahu bahwa Hima pamit pulang kampung Ali pun langsung menuju ke rumah tersebut Meskipun tidak disukai oleh ibu dirinya Dengan diantara Ali Hima tetap singgah menyambangi sang ayah Ia memeluk ayahnya yang terlihat semakin kurus Sebisa mungkin Ia menjaga sikap agar tidak terjadi salah paham dengan ibu dirinya Sang ayah minta maaf Karena tidak pernah menghubungi Hima selama beberapa bulan terakhir Namun Hima yang tahu penyebab dari perubahan sikap ayahnya Menghibur agar sang ayah kuat Hima juga memberikan doa terbaik bagi ayahnya Setelah usai melepas kangen Hima bersama Ali menuju salah satu tempat di pinggiran danau Di sana mereka membicarakan hal serius yang mengarah pada pernikahan Hima yang masih dilepung dirasa bimbang Mengalihkan pembicaraan tentang hal penting yang lain Ia pun menceritakan tentang sosok si cantik pada Ali Dari awal pertemuannya Termasuk saat terjadi kesalahan pada Ali Sampai hari ini Dimana ada penawaran dari sosok tersebut yang ingin menjadi kodam pendampingnya Hima meminta pendapat Ali sebagai orang terdekatnya Aku merasa bingung bang Apa yang seharusnya aku lakukan Mendengar kisah tersebut Ali yang terlahir dari keluarga taat beribadah itu pun memberikan masukan bagi Hima Ia hanya percaya pada Tuhan yang maha kuasa Sebagai penjaga setiap manusia Nasib baik dan buruk Tuhan lah yang menentukan Dengan tegas Ali menyuruh agar Hima menolak tawaran sosok seluman itu Apapun yang pernah dilakukan di masa lalu adalah sesuatu yang keliru Karena seharusnya Hima menjauh Bukan malah bersahabat Perbedaan alam tentu akan membahayakan bagi dirinya Yang dikhawatirkan Hima pada saat itu adalah Apa jadinya jika si cantik marah Dan meneruskan dendamnya pada manusia Tentu berakibat fatal Akan banyak lagi korban yang menjadi sasaran sosok itu Percayalah Hima Tuhan adalah pelindung terbaik kita Semua terjadi tentu atas gendaknya Ucap Ali meyakinkan Yang kemudian ia pun menyuruh Ali untuk menemani Di saat memberikan jawaban pada si cantik Tapi tidak sekarang Hima belum siap untuk saat itu Ia hanya akan berpamitan saja pada si cantik Menjelang libur hari kemerdekaan Hima bersiap mental untuk kembali menemui si cantik Tentu ia bersama Ali yang sudah berjanji akan menemani dia Yang, kenapa rambut kamu dipotong? Aku ingin rambut kamu panjang di saat pernikahan nanti Ucap Ali saat melihat perubahan penampilan kekasihnya Himanya tersenyum manis Disusul minta maaf karena tidak seizin Ali Selama sekian tahun menjalin hubungan Ia tidak menyangka jika Ali menyukai gadis berambut panjang Hima berprasangka Kalau model rambut zaman sekarang membuat Ali tambah sayang Hima pun berjanji Tidak akan memotong rambut lagi tanpa seizinnya Sampailah mereka di rumah milik Hima Kondisi masihlah sama Terlihat kumuh tidak terawat di luar Tapi di dalam sangat bersih dan rapi Mereka disambut dengan hembusan angin yang kencang Diikuti terbukanya pintu rumah Dengan mengganding tangan Ali Hima bergegas masuk ke dalam Dan tanpa dipanggil si cantik sudah muncul di hadapannya Penampakannya biasa saja layaknya seorang manusia Apakah putasanmu Hima Apakah aku akan kau jadikan kotam pendampingmu Ucapan si cantik Hima terdiam sejenak sambil memandang Ali Memberi isyarat kalau sosok si cantik telah muncul Sementara genggaman tangannya semakin erat Setelah menghirup nafas panjang Barulah Hima memberikan jawaban Ia sudah bersiap jika harus kehilangan sahabat gaibnya itu Begitupun dengan segala resiko Ia dan Ali sudah mempersiapkan langkah untuk mencegah Ali sendiri merasa kebingungan Karena tidak melihat penampakan sama sekali Tapi kamu akan tetap jadi sahabatku cantik Yang akan menunggu rumah ini dan selalu ku tengok Suasana haru seketika berubah mencekam Ketika si cantik terlihat marah Ia berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan Si cantik merasa dipermainkan Sifat hasilnya kembali muncul Dendam pada manusia kembali dilanjutkan Di saat itulah Hima yang mulai ketakutan memberi isyarat pada Ali Bahwa hal buruk akan terjadi Ali melepaskan pegangan tangan Hima Lalu menuju keluar rumah Dimana dua orang datu yang disuruh bersembunyi di seberang jalan Sudah bersiap memberikan perlawanan Dan mengusir sosok si cantik Setelah Ali memberi kode Mendekatlah mereka ke rumah Ali dan Hima menjauh Ketika terjadi adu kesaktian antar dua alam Siluman ular itu sangatlah kuat Sehingga mampu memukul mundur kedua datu Dan dalam hitungan menit Keduanya terjatuh bersimbah darah Melihat itu Segera Ali dan Hima bersiap melaju Dan saat kedua datu berhambur dengan tenaga yang tersisa Mereka pun meninggalkan rumah tersebut Naas terjadi Di tikungan pertama Ali membanting motor ke kanan Saat melihat penampakan si cantik di depannya Motor yang melaju kencang keluar badan jalan Lalu menabrak sebuah pohon Hima terpental beberapa meter di semak Sedangkan Ali terpental ke depan Dengan posisi kepala menghantam pohon Pemuda itu pun bersimbah darah Dengan mata terpejam Sebelum menyusul Ali Hima melihat siluman ular Berada di rimbun semak Setelah itu Barulah matanya terpejam Setelah koma tiga hari Hima berduka karena kehilangan Ali Seorang yang penuh perhatian Ia menangisi nasib buruknya Yang bahkan tidak melihat calon suaminya itu dimakamkan Sedangkan permasalahan secantik ternyata sudah diselesaikan Dua datuk yang terluka Mampu menyelamatkan diri hingga ke kampung pedalaman para perantau Mereka ditampung oleh Mbah Marto Yang ternyata adalah orang membuni dalam olah kebatinan Hanya saja Selama ini beliau tidak memperlihatkan kehebatan yang dimiliki Saat kedua datuk menceritakan tentang sosok siluman yang membuat mereka celaka Mbah Marto pun turun tangan Beliau tidak ingin jika siluman itu menjadi lebih kejam lagi Jelas Kalau Mbah Marto paham tentang sifat bangsa demit itu Pada akhirnya rumah milik Hima dibongkar Dan Mbah Marto mampu menyingkirkan si cantik Setelah itu beliau melakukan pengobatan pada Hima Semenjak saat itu bekas rumahnya dijadikan lain perkebunan Ayah Hima membatalkan niatnya untuk menjual Dan lebih memilih merawat Istrinya juga mulai sadar Bahwa di masa tua bukan harta yang diburu Namun bekal untuk kematian kelak Bahkan ibu dirinya mengusulkan Agar lahan tersebut dibangun surah saja Namun semua masih menunggu persetujuan Hima sebagai ahli waris Sementara ibu dan kakak Hima mulai menjalin kembali tali silaturahmi Sehingga keluarga yang semula terberai Kembali dalam satu garis Sedangkan Hima sendiri masih dalam keadaan jiwa yang terguncang Ia berhenti kuliah demi kembali pulih Selalu menyendiri sambil mengelus rambut yang sudah memanjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati